assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat selalu ya amin semoga kabarnya sehat ya dan diberi kebahagiaan keselamatan dan diberi kemudahan dalam mencari rezeki Oke dalam kesempatan hari ini saya biasa mau eksperimen ya mencoba apa yang ada di dalam air ini dengan salah satu batu yang udah terkenal di Aceh namanya adalah geok hitam nih saya akan mencoba gimana sih sebenarnya ini batu kalau dimasukin ke dalam air yang ada B tadinya hmm oke Oke sebelum kita mulai kita apa flashback dulu ya tentang batu blackjack ini yang udah terkenal mempunyai manfaat untuk kesehatan bagi tubuh ya udah kemarin saya bahas di dalam konten-konten saya sebelumnya hmm oke langsung aja kita mulai ya di sini saya akan melakukan percobaan dengan air dikasih betadine ini udah ada ya dari dulu udah dimulai tapi enggak ada salahnya kalau kita mengulang untuk melakukan hal-hal yang kayak gini ini percobaan ya kasih betadine tiga tetes ya saat Hai tuh dua tiga Oke ntar apa yang terjadi ya ini warnanya udah mulai ya Kak apa namanya Hai tuh bahaya rezeki yang enggak Darth merah 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 itu ya kita seperti konten-konten yang kemarin kita coba aja ya batu blackjack dimasukin ke sini apa yang terjadi tuh tuh konon batu blackjack ini bisa apa namanya menetralkan racun ya kita biarin aja kita biarin aja ya bisa berubah gak airnya nah tuh kan bener ini lambat laun udah bisa berubah ini agak kena sinar matahari ya aduh jatuh jatuh bos enggak apa-apa enggak dibersihin enggak apa-apa apa yang terjadi bening ya oke udah bening lagi ya bener ini konon katanya bisa menyerap racun, tuh kan udah bening ini harus ditaruh lagi ya tuh gak ada apa-apain dicelupin aja udah bening lagi ya hmm ditaruh sini aja biar kelihatan beningnya ya atau ditaruh disini aja hmm disini aja depan pintu hmm bening ya adik ya iya tuh kan bening bening ini udah terbukti ya bening coba kalau kita yang lebih banyak lagi ya kasih beberapa tetes gitu biar lebih mantap kita buang dulu ya hmm kita buang satu dua tiga iya dah kasih air lagi yang bening ini ini aku tuh hmm nah disini ya adik bisa bukain sini bukain ayah gak bisa kasih air lagi yang bening ya iya sih ini ya 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 bisa aku ya enggak dulu deh enggak dulu enggak dulu dikasih ya bedahin dulu ya ini anaknya mau ikut monten ini sanat ya bisa kasih yang lebih banyak ya coba ronon katanya kalau batu-batu biasa itu kalau dikasih tiga tetes coba kalau dengan alat lain ya ini tiga tetes lagi ada dulu ya satu dua tiga nah udah ya ini kalau kita melakukannya tiga tetes mungkin kita kurang kurang apa namanya kita coba sama jangan kan pakai batu pakai sedok konon katanya juga bisa berjernih ya coba kita coba ya ini ada yang mempraktekan dulu kasih cendok aja bisa bening enggak tuh tuh kan bener kan tuh tuh gak usah pakai batu bro pakai pakai sedok aja udah bening lagi ya tuh kalau cuma tiga tetes ya tuh jadi kita gak usah pakai batu ya pakai sendok aja udah bisa jernih tuh tuh sekarang kita coba lagi yang lebih banyak lagi ya racunnya coba coba tapi sebelumnya saya buang dulu ya ini ya airnya ya oke buang dulu nah kita coba yang lebih banyak lagi gimana kasih apa perubahannya dengan kalau dikasih batu ya ini kasih berapa tetes ya ini buang dulu kasih yang lebih banyak coba dua kali eh dua kali atau tiga kali lipat ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan puluh uh berapa kali lipat tiga kali lipat coba kalau kayak sedok dulu ya kayak sedok bisa enggak bisa bening enggak sendok aja ini kita lihat aja apa yang terjadi pakai sendok bukan pakai batu ya tuh kita lihat aja tunggu sebentar ya itu ketar iya kita tunggu sebentar asal itu kita lihat perbedaannya nanti sama batu ya ada perbedaannya apa enggak enggak tuh ternyata bening juga ya bening bening tapi masih ada agak keruh-keruhnya gitu ya tuh bening tapi masih ada keruh-keruhnya tuh warnanya enggak begitu bening tapi bisa berubah jadi bening agak keruh-keruhannya coba kita buka dulu kita coba pakai yang pakai batu sekarang ya tapi sebelumnya kita buang dulu satu dua tiga tiga oke kita coba mayan pakai batu ya iya kacau aja ya kasih air lagi air lagi iya percobaan sayang percobaan dapet sembilan sepuluh udah kita coba pakai batu ya iya coba dulu nah biarin aja sebentar ya kita coba apa perbedaannya dengan apa namanya pakai sendok tadi ya tuh kita coba benerin tuh kalau pakai batu ini black jet ya dari Aceh tuh tuh ada kerlipnya tuh batunya tuh kita lihat tuh kita lihat dulu tuh sebentar udah mulai pudar ya betadipnya hmm disini saya tidak akan menekankan apakah ini yang berfungsi yang mana coba anda semua aja yang menilai gimana apa perbedaannya yang mencolok tuh perbedaannya apa yang mencolok anda aja yang menilai tapi menurut saya tuh kita lihat aja ya masih beningan yang pakai batu ya tuh airnya berubah bening ya tadi kan masih keruh-keruhan gitu ya masih keruh-keruh kita coba lihat dulu ya kita coba lihat lagi tuh aduh jatuh kita angkat tuh hati-hati ya ya hati-hati ya tuh ini menurut saya ini masih bening ya beningnya masih kelihatan kita pindah yang ke sini ini ditaruh ke sini ya tuh masih juga keruh-keruh agak keruh ya tapi anda bisa menilai sendiri apa ini bisa alat cukup untuk membuktikan saya juga gak tahu ini anda nilai sendiri tuh masih ada sama keruh tapi yang sebelah sini memang bening yang di sebelah sini doang agak keruh masih ada dikit coba kalau di ucap ini mungkin beningnya beda kali ya dan sekian ya apa yang kita tarik kesimpulan pada hari ini kesimpulannya sama aja ya batu sama apa namanya sendok kalau dikasih betadine sama-sama bisa jernih gitu ya tapi itu tergantung anda semuanya yang menilai ini ya sekian ya mudah-mudahan ada tidak salah paham dalam menilai konten hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati satu jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati